musik musik Saudara-saudara sekalian baru saja kami dari Panitia Mukhtamar Sufi Internasional, World Sufi Assembly, yang pimpinannya adalah Al-Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya, bersama rombongan dari pimpinan, di mana saya mendapat kehormatan, diminta ikut serta, karena ini juga sudah merupakan kerjasama dengan Menteri Pertahanan juga dari sejak beberapa tahun yang lalu. Saya tinggal lanjutkan, melaporkan ke Bapak Presiden baru saja bahwa akan melaksanakan Mukhtamar Sufi Internasional dari tanggal 29 sampai 31 Agustus 2023 di Pekalongan, dan akan dihadiri oleh para ulama Sufi dari 64 negara yang tergabung dalam World Sufi Assembly. Di antaranya para ulama Sufi Mufti, rektor universitas, hadir juga dari Mesir, One Team Press Mesir, dari Palestina, One Team Press Palestina, Syekh dari Al-Azhar, dan tentunya para tokoh ulama dari dalam negeri, dan rektor-rektor universitas dari dalam negeri, Ormas Islam dan pimpinan pondok-pondok pesantren. Mukhtamar Sufi Translal ini mengangkat tema Karya Sufi, kontemporer dalam dunia yang dinamis, di mana akan membahas empat bidang. Satu, pendidikan Sufi, dan pengaruhnya terhadap penyucian jiwa. Kedua, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Tiga, industri media dan opini publik. Dan keempat, peran penting tersawuf dalam membangun manusia dan mengembangkan peradaban. Tadi sudah dilaporin Bapak Presiden dan Bapak Presiden berkenan membuka Mukhtamar Sufi International ini pada tanggal 29 Agustus yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari penelitian yang lain. Saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Cukup? Ya, tadi pengarahan dari Presiden, kita agar juga melaksanakan suatu koordinasi dan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain, kementerian luar negeri terutama, kementerian dalam negeri untuk lancarnya penyelenggaraan Mukhtamar Internasional ini. Saya kira demikian. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Selamat siang.